Lo mungkin mulai dari segini Fat Fat Atau lo mulai dari fat Atau lo mulai dari obesitas Tapi gue bisa kasih lo cara Gimana biar lo bisa mendapatkan badan yang lo inginkan Yang bukan kurus kelempeng doang Tapi juga kurus yang berat Oke tonton video ini Sampai hari selanjutnya Yuk Aduh Bukan sit up buat six pack bro Sit up biar perutnya kuat Harus ribu six pack kan setiap hari Biar kuat Sebenernya bukan biar kuat Biar six pack bro Gimana buat gue yang gede dude Biar gue bisa Oke jadi buat kalian semua yang barusnya mengalami hal-hal yang seperti itu tadi Masih terlalu bergantung sama latihan perut untuk mengempesan perut Anda masih berada di jalan yang kurang benar Mantap semangatnya yang pasti mau olahraga Tapi bukan begitu caranya Karena kalau lo hanya berfokus disitu Mungkin lo gak akan mencapai goals lo yang sebenarnya Yaitu adalah Punya badan yang bagus Punya badan yang kurus Tapi gak Keren Itu bukan caranya Oke Jadi disini langsung bisa ditonton Videonya sampai habis ya Pastinya temen-temen Sorry Sebelum videonya dimulai Izinkan gue untuk memperkenalkan diri gue Jadi nama gue adalah Steven Budiono Gue adalah Budi Wilder Jadi kesempatan yang kali ini Gue mau bahas soal Gimana caranya kalian melihatkan tubuh yang kalian inginkan Bila kalian gak mulai dari skinny Ya skinny six pack Gue udah pernah buat videonya Kelebihan kalian adalah Kalian udah punya six pack dari awal Jadi kalian cukup latihan yang benar Kalau surplus tipis-tipis Jangan jadi gendut Limbok Biar kalian nanti kalau cutting gak repot Kalian gak perlu melewati Seperti temen-temen skinny fat Temen-temen yang buncit Dan juga temen-temen yang obesitas Oke jadi jangan lupa untuk temen-temen Nanti di support channel gue Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Di share juga temen-temen dari sekarang ya Di share Terus juga di komen Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan Karena kita akan bahas semua pertanyaan kalian Pastinya Jadi jangan takut untuk sesat di jalan Karena selalu ada channel gue Jadi jangan lupa nyalain loncengnya Jadi kalau gue bikin video kalian langsung tahu Udah ya bisa langsung belajar Langsung jalan yang benar Oke Jadi yang gue ajarkan ini adalah Insight dari gue Yang pastinya gue bukan orang yang paling benar Tapi mungkin dari saran gue ini Kalian bisa belajar sesuatu Kalian bisa cobain Dan kalian mungkin akan bisa praktekin Di jalan hidup kalian Dengan cara yang lebih sustainable Dengan cara yang lebih menyenangkan Oke Jadi Kita liatnya hanya selalu di hasil akhir Seperti kalau misalnya Orang body contest Dia cuma diet 2 bulan Tersiksa Makanya badannya lebih bagus But you don't see the aftermath Lo gak liat setelahnya Mereka cheat day Mereka kalah parah Lo gak tau itu bro Makanya keadaan body contest Itu bukan keadaan yang sustainable 24 jam 365 hari Kalau punya badannya seperti itu Karena itu Jangan posisikan kalian Menderita sepanjang tahun Jangan Karena mereka pun gak melakukan seperti itu Dan you don't know Apa yang mereka lakukan Apa yang mereka Gitu kan You don't know You never know Jadi untuk badan-badan yang kelihatan Wah banget Jangan terlalu diambil hati Jangan Yang penting sudah berusaha Dilakukan yang benar Sudah push Yaudah Kalau misalnya memang limitnya disitu Gak apa-apa Nanti balik lagi Jadi ini yang Itu barusan yang gue mau ajarin sebenernya Jadi pastinya orang-orang kalian skinny fat Orang-orang buncit Orang-orang obese Pasti pengennya tuh kurus dulu Baru mulai fitness Tapi kadang-kadang justru malah Goalsnya itu Yang bikin kalian gak jadi kurus beneran Gitu loh Karena Ambil katalah begini Semisal kalian tuh obese Dan misalnya kalian nih 120 kilo 120 kilo Misal Anda tingginya 165 Misal ya Misal aja Berarti kira-kira harusnya berat kalian tuh Ada di sekitar 65 kilo Posisi kurus Which means Anda butuh sekitar 55 kilo Untuk diturunkan Oke Nah sekarang gimana ceritanya Kalau kalian Udah turun 10 kilo Terus kalian dietnya sudah tidak nyaman Kalau kalian udah maunya cheat day Belum Kalau kalian udah Aduh udah males Cama bersih Aduh Dan kalau misalnya kalian maksa Maksa Terus kalian lanjut turun ke 20 kilo Misalnya Tapi di akhir 20 kilo Kalian kalap Kalian balik lagi Nambah 15 kilo 15 kilo Abis nambah 15 kilo Nambah lagi Malah 22 kilo Malah totalnya lebih gede Daripada yang kalian turun Itulah yang terjadi Di society sekarang ini Di social sekarang ini Yang terjadi seperti itu Dia gak mikirin Aftermathnya Apa yang terjadi setelahnya Gitu loh Makanya Kadang-kadang Pengen kurus Itu malah berbalikan Ke diri kalian sendiri Gitu Lebih baik Ini cara yang mau gue ajarin Ini adalah cara yang membuat kalian bisa turun Tapi gak naik lagi Turun Tapi malah makin bagus Turun Tapi gak makin jelek Malah gak Makin buruk Punya kebiasaan yang lebih baik Hidup yang lebih bagus Gue yakin Ada yang misalnya Lu Udah di 20 kilo nih turun Gue gak boleh naik Gue tahan Jadi Naiknya paling cuma 3 kilo Tapi hidupnya menderita Dalam sehari yang lemah Lemes Lu mau jalan sama cewek lu Lu mau makan susah Lu mau nikahan Lu cuma makan ayam Yang lu bungkus sendiri dari rumah Yang lain makan peras Makanan lu Makan dada ayam You don't have a life bro You don't have a life Bahkan Tapi yang lu liat Hanya orang-orang yang udah jadi badannya Yang lu gak tau Pake cus atau enggak Yang Bahkan cuma diet Paling cuma 2 bulan Yang mulai dari segini Lu samain ke diri lu Itu yang terjadi di society Sekarang ini Mereka yang abis kalap Paling cuma naik 5 kilo Tapi masih dari 6 pack Jadi paling cuma jadi blur Kalau lu yang udah turun 20 kilo Tapi malah jadi makin gendut That's the real Thing happen here now Itu loh bro Jadi makanya gue disini Mau mengajarkan Cara yang bener-bener bisa kalian ikuti Biar badan kalian bisa bener-bener bagus Oke Traktir copy link Yang ada di bawah Kalau mau Canda kalau mau aja ya Oke Jadi disini Skinny fat Obesitas Gendut Mau punya bener bagus Satunya Yang pasti kalian Apa Wajib Itu adalah pola makan Ngerti dulu pola makan Pola makan harus kayak gimana sih bang Pola makan yang harus tau adalah Kalori Kalori Hear me out Kalori Ini yang bisa ngatur kalian Turun-turun naiknya Atau stay-nya disitu Jadi latinya nih kalian atur Cobain defisit Cobain diet Kalau misalnya mau diet Atau kalian juga bisa Bode di kom Enggak Masih bisa bakar lemak Sambil bangun otot Karena kalian obese Atau kalian skinny fat Kemula Itu masih bisa Makanya Kalau misalnya berat Badan kalian gak turun Gak apa-apa Fokusin tapi di Performa Jadi kalau misalnya berat badan gak turun Atau misalnya turun dikit lah Tapi performa naik terus Terus kalian pakai lingkar perut nih Lingkar tali lingkar Terus kalian ukur lingkar perut Kok berat gue sama Tapi kok Lingkar perut gue mau ngecil ya Nah itu udah tanda-tanda Gak lingkar perut doang Lingkar dada Lingkar tangan Lingkar kaki Disitu semuanya dilihat Jadi itu termasuk salah satu acuan Tapi kalau untuk orang obesitas Biasanya Dia berat badannya akan turun terus Tapi dengan catatan Jangan diet ekstrim Gue tau Ada orang yang diet ekstrim Turun bisa Sekitar 30 kilo 20 kilo Dalam waktu pendek Pertanyaannya adalah Apakah itu diri lo Apakah lo sanggup Kedua Apakah lo yakin Setelah itu diet yang selesai Lo gak balik lagi ke atas Ketiga Belum tau Siapa tau juga Pakai ini-ini We don't know bro Ini-ini yang gue maksud Bukan suplemen fat burner Jadi kalian kondisikan dengan diri kalian sendiri Lakukan apa yang kalian bisa lakukan Lebih baik kalian hanya turun 10 kilo dulu Terus kalian benerin dulu Sininya Dengan fokus di latihan Yang gue bilang tadi lingkar perut Kalian liat progressnya Lebih mening fokus disitu dulu Nanti kalau kalian sudah merasa oke lagi Oh gue udah siap diet nih Oh kok gue udah berat segini Tapi gue bisa makan lebih banyak ya Iya loh Bisa loh Kok gue bisa makan lebih banyak ya Baru kalian bisa nanti Putusin untuk cutting lagi Gitu loh Tapi ingat di posisi kalian berat badannya stay Misalnya tetap stay di status 20 kilo Itu kalian bisa ternyata tuh Ototnya nambah Lemaknya berkurang Makanya kalian jangan pikir Berat kalau stay tuh Artinya gak bertumbuh Enggak Salah Bertumbuh temen-temen Makanya jangan takut Yang penting kuncinya adalah Fokus ke performa Fokus ke data Jangan hanya berfokus ke angka timbangan Timbangan hanyalah timbangan Gitu loh Gak bisa ngasih liat Berat ototnya berapa Berat lemaknya berapa Gak bisa Timbangan yang ada di gym Gitu-gitu yang ngeluarin kertas Oh ini body percent Itu bullshit bro Itu errornya gede Gak ada yang akurat Yang akurat tuh cuma dexka scam Itu pun masih ada error Dan itu harganya mahal Yang lu gak akan bisa dapet disini Jadi don't mind that machine bro Don't mind that Oke Nah yang terakhir adalah Gue mau lu orang tuh happy Yang kayak gue bilang tadi Kalau misalnya dietnya udah merasa Aduh gue gak bisa nih Gue cheat day mulu Stop bro Stop Kalori maintenance dulu Tahan dulu beratnya Ingat kalau lu masih bisa body recomb Ingat Itung datanya bisa jadi berat badan kalian stay Karena kalian bakar otot Eh bakar lemak setengah kilo Tapi malah naik otot setengah kilo lagi Jadi kan nol tuh gak gerak Bisa begitu Ya Jadi supaya disini Temen-temen juga bisa belajar Kalau bener-bener Bangun otot tuh Punya badan yang bagus itu Lifestyle Yang bisa dilakukan Lu bertahun-tahun Bukan langsung Minggu depan gue kembali Pokoknya gue mau gimana pun Gue harus six pack Karena dia atlet Dietnya cuma dua bulan Lu liat dulu Atletnya mulai dari posisi apa Itu satu Kedua Lu liat dulu Dia udah latihan berapa tahun Itu dua Ya Kalau misalnya dia mulai skinny Dia aja dari cananya udah skinny Udah six pack Lu mau persiapan dua bulan apa Ya emang udah six pack Ya dimana-mana dia jadinya makin kering lah Tapi lu yang six pack aja belum ada Mau nyamain dengan yang begitu Yang gak bisa dong temen-temen Gitu Oke makanya semoga disini Temen-temen semua bisa belajar Bisa salem edukasi Entertaining juga Supaya kita bisa sama-sama belajar Oke See you guys Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa Like my shit Like video gue maksudnya Sorry Comment Subscribe Share Nyalain loncengnya I'll see you guys Oh iya online coaching masih buka Ada sih satu slot sekarang Dan kalau mau konsol juga bisa Link di bawah See you guys in the next video Bye bye Stop Berhasil